Halo guys, selamat datang kembali di channelku Channelku Ini udah lama banget kita gak bikin video bareng Kayak terakhir tuh kapan ya? Q&A juga pokoknya dan itu udah lama banget Kayak 2 tahun yang lalu gitu Ristanya kayak cepropok gitu Itu masih pacaran Sekarang sudah nikah Buat yang belum tau kita tuh udah nikah kemarin Tanggal 8 Agustus ya Terus sejak kita nikah Mungkin kayak banyak banget yang ngira itu dadakan Dan nanya persiapannya apa aja Akhirnya aku buka kolom question box Question box Akhirnya aku buka kolom question box di Instagram Dan disitu baik banget pertanyaan tentang pernikahan kita Dan kita mau bahas disini Dan apa aja pertanyaannya sebelum itu Jangan lupa buat like, comment, subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sejalur gitu ya Iya biar gak double gitu Oke Ini banyak banget yang nanyain budget nikah Nanti kita bakal jabarin di akhir video Jadi datang video ini sampai abis Eh kamu jawabnya mana dulu? Random aja Random aja ya Kakak nikah di umur yang berapa? Kamu? 25 Aku 24 Jadi banyak banget 25 tahun ini Iya aku tahun ini 25 Tapi banyak banget tau yang bilang kayak Nikah muda, nikah muda gitu Aku udah tua ya? Udah menurut kita tuh kita nikah di umur yang Sudah seharusnya gitu kan Umur segitu adalah umur yang pas buat nikah Jadi kita gak nikah muda ya guys Lanjut Lampiran, syarat nikah apa aja? Kak Put Jadi buat lampirannya tuh kayak Lumayan banyak sih yang harus kita lengkapin gitu Semuanya tuh diurusin sama mama aku Kita Kita rada gak hafal ya Cuman yang paling kayak Dokumen-dokumen yang kayak administrasi kayak KTP Terus apa? KK Akte apanya gak sih? Akte Makanya kayak gitu Kayak gitu Nanti kalo misalnya kalian bingung Itu ada websitenya kok buat nikah? Oh iya aku juga daftarnya online Iya bener Daftar nikahnya tuh online Jadi kalian bisa kunjungi websitenya Nih disini Ntar aku taro Itu kalian bisa liat persyaratan nikahnya Dan gimana cara daftar nikahnya tuh semuanya online Dan mudah Pokoknya di Google ada lah Yap Yap Persiapan wedding berapa lama kak? Persiapan 2 minggu Engga Sebulan ya? Sebulan ya? Padahal lu 2 minggu aja enggak Kena Corona ya? Iya Iya itu kan udah mulai tuh Kita udah mulai nyari-nyari Ngomongin seserahan Ngomongin tempat Itu kan sebelum kita kena Corona tuh Kita kena Corona kan Dua Minggu Dua Minggu di Akhir Juni Kita kena Corona akhir Juni Kalo gak salah tuh persiapannya tuh dari Kurang lebih sebulan Awal Juni Dua bulan Dua 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 bulan Juni Dua bulan Dua bulan kita persiapan nikah Dan itu ternyata cukup Bahkan aku baca-baca Eh aku nonton-nonton Kan sebelum kita nikah aku nonton-nonton Untuk budget murah nikah Gini-gini nikah gitu Makanya lu tuh harus cari-cari Kayak gitu Kayak gitu Dan dia tuh ada yang cuma satu bulan Persiapan nikah Gitu Dan Sebenernya kita juga bisa sebulan Kalo gak Corona Gini ya Lanjut Kaput perawatan sebelum nikah Pake apa? Spil dong Kak Aku sebenernya Kalo perawatan buat nikah Aku kayak gak ada yang kayak spesial Kalo orang-orang tuh Mungkin ada yang kayak Lulur Gitu-gitu kan Ke klinik Ke salon spesial Dan lain-lain gitu Kalo aku gak sih Aku kayak Biasa aja Karena pada dasarnya Seperti biasanya Aku kayak Aku juga udah kayak luluran Setiap Dua sampai tiga kali seminggu Jadi kayak gak ada yang berubah gitu Jadi aku tuh biasanya Kalo misalnya Luluran Terus mandi Terus juga hem body Dan segala perawatan Buat tubuh itu tuh Pake scarlet Kamu juga kan? Aku nyobain Sering banget aku kasih Atau kalo dia nyobain Kau misalnya lagi ke rumah aku Terus mandi Kamu paling suka Yang varian apa Buat Body scrub Eh body Body Apa? Kalo kamu Shower scrub Kalo buat shower scrub Yang kopi enak Yang kopi Yang anak Itu yang paling baru ya? Itu yang paling baru Jadi sebelum kita nikah Dia tuh kan launching kan Varian kopi Bentar kayak gini nih Tadaaa Nah ini produknya Ini tuh Varian terbarunya Scarlet Yang kopi Nah kalo kamu kan Kemarin udah nyoba ini Yang shower scrub ya Itu gimana rasanya? Amin 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 kopi bang Kopi itu Tapi kayak kopi yang bukan Kopi pahit ya Ini kayak kopi-kopi manis Gimana gini Ya gak sih? Terus yang paling aku suka Dia tuh kalo misalnya kita habis mangi Apalagi kalo kamu pake Body scrubnya Kamu pasti belum nyobain body scrubnya kan? Jadi kalo kamu pake body scrubnya Itu tuh bener-bener setelah kita mandi Keluar kamar mandi Itu masih nempel gitu wanginya di badan kita Bener-bener kandungannya tuh sama sih Kayak Scarlet-scarlet yang lain Kayak Varian yang mango Atau yang kayak Pomegran Gitu Cuman dia ada kayak tambahan Kolagen gitu Jadi mengandung Vitamin E Glutathion Dan juga kolagen Dia tuh rata-rata sih Semua produk Scarlet tuh sama sih Mengandung Vitamin E Dan Glutathion Paling yang gak bedain cuma wangi-wanginya aja Gitu Karena aku kan udah pake produk Scarlet ini tuh Dari sebelum kita nikah Kayak udah setahun Atau dua tahun lalu gitu Terus sebelum kita nikah Kayak beberapa minggu sebelum kita nikah Aku tuh rutin banget pake yang kopi dari body scrub sama shower scrubnya Dan itu bener-bener kayak berasa Kayak kulit aku tuh lebih lembut Terus juga wangi Terus kayak dia tuh lebih mencerahkan kulit Dan bikin kulit halus Dan kayak Sehat gitu Kayak ternutrisi gitu Wanginya sih paling parah ya Gitu Aku tuh kayak ngerasa wanginya tuh Kayak wangi kopi-kopi yang mewah Gimana gitu Nempel ya Nempel banget Terus kayak aku sering nge-review ini kan Di IG aku kan Kayak langsung nunjukin nih Wah jadi putih gitu kan Terus banyak putih nanya Kayak ini jangan-jangan ada Mercury nya ya Kak aman gak kak gitu Kayak Tenang guys gitu Kayaknya scarlet ini tuh aman banget Karena dia udah bepom Terus dia juga no animal testing Testing ya No animal testing Halal Halal Dan juga Dia tuh aman buat kayak bumil Yang menyusui Atau ibu-ibu menyusui gitu Kayaknya kalian gak perlu takut Nah terus kalo body lotionnya Aku tuh pake yang ini Ini wangi Nah Hahahaha 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 Model ini aku suka banget sama yang Julie Ini wanginya enak banget Julie 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 namanya Julie tuh wangi apa? Wanginya kayak YSL Black Opium gitu Pokoknya nama parfum mahal kamu tuh gak ngerti pasti Karena kamu tuh gak Kalo langsung usah Pokoknya ini wangi parfum mahal banget Ya kan? Ya kan? Ya kan? Pokoknya ini favorit aku banget sekarang Aku gak tau kayak scarlet tuh makin lama ngeluarin produk tuh makin enak gitu Gak ngerti tau gini Ini gak mau pake kan sekarang? Iya tuh Ini udah botol yang kedua aku Oke bentar lagi abis Tapi kalo misalnya kalian mau secara permanen gitu Kalian harus rutin Terus juga harus pake semua produknya gitu Biar hasilnya tuh kayak maksimal gitu kan Kayak dari body scrub Terus juga itu Brightening shower Solar scrub Terus sama Ini deh body lotionnya terakhir Pokoknya Jangan skip Harus ada usaha kalo mau cantik Ya kan? Kalo males aja itu kalian gak bakal berubah Buluk Buluk kayaknya terus Seperti dia Aku gak boluk Aku benguk banget Nih liat Aku alami Oke alami Terus kalo kalian mau dapetin scarletnya tuh gampang banget Scarlet punya officialnya Di Shopee Kalian bisa Cek disini Atau aku nanti bakal masukin ke description box Terus dia juga bisa di order lewat Officialnya di line Sama di whatsapp Dan harganya itu affordable banget Kayak semuanya tuh rata Satu itemnya tuh 75 ribu Semuanya dari hem body Body scrub Terus juga shower scrub Itu semua 75 ribu Pokoknya kalian wajib banget coba Aku rekomendasiin banget Oke jadi itu perawatan aku Menjelang pernikahan Kayak gak ada yang spesial Yang penting kalian rajin mandi Perawatan Luluran juga Gitu Bingung lulurnya apa Pake aja scarlet yang varian kopi Ini bener-bener enak banget Kayak butirannya tuh halus Nganyakitin kulit Gitu Tapi kayak tetep ngangkat kotoran Jadi kayak abis makin itu tuh kayak Daki tuh sering banget Aku gak tau emang aku yang banyak dakinya Aku dakinya Tapi itu efek sih Mengangkat daki Kayaknya kalian must try it banget Apalagi yang body scrubnya Sumpah mantep Tapi yang terbagi Kak Ut manggil ke Kak Budi apa? Sayang Kayak masih pacaran aja yang manggilnya Kayaknya gak ada yang berubah Mungkin nanggi Kau udah punya anak Mama Papa Kau mau dipanggil bawa Papa? Bawa Babi Kok Babi sih? Umi Umi Abi Ayah Ayah Babe Ayah Ayah Kamu mau lebih suka dipanggil ayah apa Papa? Ayah Ayah Kenapa? Lebih masuklah Ayah Budi Papa Budi Aku masih suka-suka aja Papa Budi Kok dipanggil apa? Kamu kan ayah Masa kok ibu? Iya Ibu Putri Kayak guru kan jadinya Gak mau ngeputri Hmm Oke lanjut guys Kalo koronanya ilang Ada rencana gelo resepsi gak Kak? Engga kayaknya Engga Engga sih Mungkin juga udah kayak resepsi jatohnya Mereka Sebenarnya kita Kita gak rencana kayak kemarin ya Kita bener-bener rencana itu pengen keluarga doang gitu Cuma kayak Sudah kita tidak bisa menghalangi orang buat dateng kan Karena kan mereka kayak excited gitu kan Dan mau ngucapin selamat Ngedoain Gitu-gitu Ya udah Akhirnya ya udah ketemu semuanya juga ya kan Tapi tetep itu Gendian-tian datengnya Gak langsung kerubu Iya Jadi tuh kayak yang satu pulang Yang satu dateng Gitu-gitu Ngerubu mula Pokoknya nyaman lah guys Jadi kita gak akan bikin resepsi lagi Soalnya dari awal juga malah kita pengennya nikahnya di KUA doangnya Jadi abis dari KUA udah gitu langsung bulan madu Tapi ternyata gak bisa Ya udahlah Menikah tuh bukan cuman keputusan kita berdua doang ya Harus ya Mendengarkan keputusan keluarga dan lain-lainnya Dan ini adalah pertanyaan yang banyak banget kalian tanyain tentang budget nikah Budgetnya dong kak Budget nikah berapa gitu Tapi banyak banget yang nanya soal budget nikah Kita Terima kasih